kita santai aja ya kita santai aja kali ini kita ini oke kali ini kita berbicara mengenai direktur dalam film dokumenter sudah dan DP dalam film dokumenter Oke DP dalam film dokumenter itu yang paling penting untuk di garis besarin adalah Anda mau bikin apa dulu terus situasi disana seperti apa gitu nah yang paling penting karena tiap-tiap kamera itu sebenarnya punya desain masing-masing ada yang didesain untuk studio ada yang didesain untuk outdoor dan ada di desain untuk cinema veritei untuk studio tentu Anda tidak bisa fleksibel dengan kecepatan artinya banyaklah tete bengeknya gitu kan pencet ini dulu ini dulu segala macem baru kamera itu bisa dioperasional kan gitu loh ada yang untuk outdoor tahan banting dia agak panas sedikit cuaca dia masih bisa ada yang untuk cinema veritei dan segala macem nah ini tergantung semuanya semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tinggal Anda aja memanage equipment anda saya lebih suka manusia yang memanage yang memanage equipmentnya daripada equipment yang memanage dia gitu loh artinya banyak teman-teman saat ini memang dimudakan oleh equipment gitu loh sekarang ini jaman mungkin kamera alfa kamera DLSR alfa Sony itu terus karena itu yang lagi populer jadi itu yang Anda bawa untuk syuting di film documentary gitu misalnya kan sebenarnya enggak masalah juga gitu loh tapi Anda akan ribet sendiri nanti di lokasinya tergantung Anda memang syuting itu sangat teratur sangat sistematis studio dan segala macemnya coba Anda bayangkan bagaimana kamera sekecil itu bisa melakukan 4k dengan format tinggi tetapi kecil dia otomatis dia enggak bisa bertahan lama gitu loh enggak bisa bertahan lama gitu loh banyak juga teman-teman memberikan terlalu banyak aksesoris di atas kamera sehingga kamera itu menjadi besar dan menjadi ribet sebenarnya gitu loh sebenarnya Anda enggak penting-penting banget sebuah monitor gitu loh monitor tambahan eksternal monitor gitu loh karena bisa mungkin lihat di monitor yang ada di kamera tetapi Anda menambahkan beban di kamera itu terlalu banyak gitu loh belum lagi wireless sound device wireless sound device wireless gambar dan segala macemnya semakin ribet karena sekali nyala Anda harus menyalakan semuanya satu persatu wireless gambar wireless sound dan segala macemnya harus satu-satu mungkin ada kamera yang sekali pencet gitu sekali on itu semuanya connect semuanya tapi kan dia butuh waktu gitu loh butuh waktu ini yang disebut dengan management equipment gitu loh dulu saya pernah syuting syutingnya besar Australia punya syutingnya besar tetapi ketika saya tahu jam syuting kita dan lokasi kita yang tidak ada schedule artinya kapan aja kapan aja dimana aja bisa ready gitu loh saya tidak mau mengambil alat yang terlalu ribet gitu loh gitu loh ini syutingnya modelnya traveling sebenarnya modelnya kita mengikuti satu anak muda ini anak muda ini bisa dua hari di Sydney dua harinya lagi di Bali dua harinya lagi di di Jakarta tiba-tiba ke Singapore Singapore UK UK Los Angeles dan segala macemnya sampai ke Papua artinya kutul loncat ini tokoh kita ini jadi eh saya nggak berani ambil kamera yang terlalu ribet gitu loh saya pilih yang eh simple yang penting resolusinya itu pas apa yang kita inginkan waktu itu resolusinya masih full HD gitu loh jadi full HD yang terbaik tapi simple dan eh lensanya itu ada di bodi gitu loh yang tidak gota ganti lensa kalau gota ganti lensa itu terlalu wah ini anak mudanya ini jalannya kemana kita ikutin itu nggak bisa itu nggak bisa pakai tukar-tukar lensa nggak bisa gitu loh gitu loh ada pekerjaan yang cukup menyenangkan di sebuah hutan menunggu menunggu banyakan set up banyakan menunggu daripada rekodnya gitu loh nah ini baru kita bisa bawa kamera yang agak-agak ribet gitu loh cuman problemnya adalah ketahanan gitu loh nah ketika anda masuk hutan misalnya gitu yang dimana jaringan listrik itu agak susah mau tidak mau anda harus eh eh memilih equipment yang hemat baterai gitu loh memang ada kamera yang sangat boros baterai dan ada juga kamera yang eh sangat hemat baterai ya kalau baterai yang di kamera anda colokin misalnya wireless itu ambil power dari kamera juga ya abis juga gitu kan artinya atau solusinya ya solar panel lah gitu kan nah equipment itu tapi yang paling penting adalah resolusi yang anda kejar itu apa dulu dan habis itu anda memilih model tipe kameranya apa sesuai dengan cerita dan kira-kira ribet di lokasinya seperti apa itu yang penting saya walaupun memakai tukar-tukar lensa pasti ada satu atau dua lensa yang fix gitu loh saya pasti memilih lensa 50 untuk fix dan 25 untuk fix itu pun nanti fungsinya untuk interview untuk interview dan kalau ada scene-scene yang misalnya hanya memungkinkan untuk pakai lensa fix kita pakai lensa fix jika memungkinkan kadang-kadang objeknya kan kita nggak tahu juga dia diem apa abis itu dia jalan gitu kan kita nggak tahu juga itu oke terus problemnya hati-hati dengan alat ketika anda syuting ke daerah jangan meremehkan alat sedikitpun karena apa kalau alatnya rusak aduh anda harus mengembalikan alat ini ke Jakarta dan butuh waktu lagi untuk tiba di tempat anda hati-hati jadi jangan anggap remeh juga gitu loh terus yang berikutnya adalah mengenai light lampu saya biasanya kalau misalnya gini dimana kita paling banyak dominan syuting gitu lah misalnya sebuah rumah oke sebuah rumah saya cek asli rumah ini saya cek mana barat mana selatannya karena itu berhubungan dengan terobosan matahari masuk ke jendela mana dan pintu mana dan dipantulkan oleh matahari ini kemana-mana gitu loh misalnya ada terobosan matahari melalui jendela jendela ini cahaya itu jatuh ke lantai dan lantai ini putih dan otomatis cahaya itu akan menyebar gitu kan akan rata menyebar di di satu ruangan itu yang kedua adalah saya coba scene malemnya aura rumah ini seperti apa gitu loh rumah ini oke jaman dulu itu orang-orang di rumah tuh pakai lampu wattnya paling tinggi itu 15 watt gitu loh remang sebenarnya gitu loh remang sekali oke ini yang menjadi problem dalam film dokumenter contoh begini rumah miskin lampunya remang itu exotic memang lampu aslinya dia ya remang-remang itu exotic memang tetapi untuk ukuran kamera itu low light gitu loh eksposusnya eksposusnya itu kurang gitu loh masih low light walaupun low light tapi di kesan rumah miskinnya itu dapet gitu loh tetapi kan ada station-station TV yang dia tidak mau terlalu gelap gitu loh dia ada standarisasi gelap dan standarisasi terangnya gitu loh otomatis kita harus mengganti bola lampunya misalnya yang dari tadi 15 watt kita ganti ke 50 gitu wattnya kita tukar taruh lah misalnya itu bola pijar itu yang kuning itu kita ganti yang 50 watt hasilnya apa untuk kamera ekspos bagus level standar low lightnya cocok untuk broadcast tetapi atmosfer kemiskinannya hilang gitu loh hilang gitu lah terpaksalah kita meng-cutter ya biar cahaya itu gak menyebar ke semua itu terpaksa kita cutter-cutter itu lampu-lampu bolam itu kita bikin kayak gulungan gitu ya biar gak menyebar biar gak kelihatan itu itu semuanya oke biasanya saya mengganti bola lampu yang ada di rumah itu nah biasanya kan ada yang misalnya ruang tamunya tuh bola lampunya warnanya putih kamar pijar kuning itu tungsten saya justru menyukai menyukai perbedaan warna itu gitu loh bahkan ada satu ruang tamu gitu loh lampu di agak dekat pintu masuk putih agak ke belakang dikit pijar gitu loh warna tungsten jadi ketika dinyalakan dua-duanya belang gitu kan ya tapi itulah rumah orang gitu gitu loh saya menyukai belang-belang seperti itu gak masalah tapi ada beberapa director dan station yang tidak menyukainya berarti kita harus seragamkan semuanya oke dan selama saya syuting dan segala macamnya kita memakai bola lampu itu untuk aktivitas mereka sehari-hari karena kita lagi dalam posisi durasi syuting jadi syuting tidak syuting mereka menyalakan lampunya itu lampu yang udah kita ganti bolamnya ya paling kita tambahin aja uang listriknya nanti gitu loh oke bagaimana dengan pakai lampu tambahan bisa ketika anda menemukan sesuatu hal yang ada di drama gitu loh drama anda bisa menggunakannya gitu loh anda bisa bermain lampu nah yang menjadi persoalan adalah ini kan orang lokal orang yang tidak terbiasa dilampuin orang yang orang lokal yang tidak terbiasa dikasih lampu otomatis taruhlah seperti di sini ya ini kan lampu nih semua ya dan dan dia tidak terbiasa dengan lampu ini otomatis menjadi sesuatu hal yang baru dan menjadi kiku gitu loh dia menjadi gak nyaman dan segala macamnya ada nah ini anda harus pelan-pelan bermainnya jangan langsung frontal karena dia akan kaget gitu loh ini sama dengan halnya dengan clip on nanti ya radio mic gitu karena yang kita syuting ini mereka tidak terbiasa dengan clip on radio mic posisi kamera apa segala macamnya dan juga lampu lampu-lampu syuting tapi kalau kita ganti lampunya itu dengan lampu seperti di rumah mereka itu pijar-pijar putih-putih gitu itu gak terasa bagi mereka itu adalah syuting gitu loh nah satu lagi yang paling penting buat pemilihan alat adalah oke lah kalau objek-objek anda ini adalah orang miskin yang tidak terbiasa dengan syuting menyuting tiba-tiba anda bawa alat yang super banyak dia akan kaget dan dia akan menjadi bukan dirinya menjadi bukan dirinya gitu lah ini yang paling bahaya sekali gitu lah tapi kalau kita mau syuting orang-orang yang berkelas taruhlah pejabat aparatur negara dan presiden kita gak apa-apa pakai itu karena dia memang sudah terbiasa dengan kamera dan sudah terbiasa diwawancarai banyak media gitu loh jadi itu gak masalah tetapi kalau anda berhadapan sama orang lokal yang lihat orang dari Jakarta aja baru kali ini gitu loh mereka misalnya gitu kan itu akan menjadi problem juga gitu loh jadi pilihlah ke alat sesuai dengan kebutuhan anda gitu loh jangan alat ini menjadi ribet nanti andanya gitu loh andanya ribet dengan alat ini gitu loh simple saja gak apa-apa yang penting hasil yang penting gitu terima kasih terima kasih